Intro Kita istirahat sebentar Kebetulan ini ada beliau-beliau yang Lagi Bincang-bincang Ini ada juga Di tempat Pak Yusof Ini yang punya rumah beliau Asli Sulawesi Datang kesini dulu Ikut ran atau bagaimana Oh langsung Siap Tahun 68 saya ditarakan Kemudian saya Berangkat dari Sulawesi Di sini perahu layar sampai Tahun situ 68 Sya Allah Lama sekali Baru ke sini tahun berapa Pak 70 70 langsung menetap di sini Ditanyakan Di Pujasera dulu Terus Kami kebakaran di situ Saya pindah ke Kampung Harap Di pinggir sungai lagi Kemudian program pemerintah Tidak boleh di pinggir Kena bongkar Belilah di sini Oh siap Mau disini kalau Bapak Bapak asli mana Pak Asli mana Pak Si Berau Teluk Bayu Oke Bapak Bapak Tarmadi Namanya Jawa Pak Nggak Jawa memang Sukunya Oh suku Jawa Tapi dari Berau Mau disini Siupan siunan dari Perhubungan Oh siap siap Nggak 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 Nah ini beliau ini Bapak Suprianto Suprianto Asli mana Pak Asli Gunung Syari Masih Jawa Jawa Ikut Terang Ikut Transmigrasi Tahun 93 Oh 93 Sudah keluar ke Waktu datang ke sini dulu Belum Masih Bujang Bujang Oh ikut Terang Tua Ini Ini operoran kita Di Transmigrasi Kilometer 12 Gunung Syari Nah ini Mas Nanda Ini apa Ini Cicu Cicu Oke 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 kita akan Kebetulan Tadi sempat ngobrol Sebelumnya Dengan Ibu Mohon maaf Ibu siapa namanya Ibu Nunung Oh iya Ibu Ikut Transmigrasi Atau bagaimana disini Ikut Transmigrasi Orang tua ikut Transmigrasi Asli mana Ibu Nunung Asli Jawa Barat Majalengka Majalengka Oh iya Saya kira Disini Hanya orang Jawa Sama Lombok Rupanya ada dari Sunda Bu ya Blok Blok daerah sini Bu ya Blok A Blok A Oke Jadi sobat Disini Kilometer 12 Rupanya ada warga Dari Jawa Barat juga Oke kita sisuli Jalan asfal ini Kita memasuki wilayah RW2 Seperti tulisan Yang di sebelah jalan Nampak tadi Dari pinggir jalan Ada pertanian Di dalam sana Kita akan coba Masuk Semoga ada yang Bisa kita ajak Ngobrol Ngobrol Wah lumayan Agak luas Untuk informasi disini Mayoritas Menurutnya dari Suku Jawa Dan Ada juga yang Dari NTB Pagi Tadi kita dari jalan Lihat ada Rupanya ada kebun Disini Lombok Mohon maaf Dengan siapa Mas siapa Ya Mas Herman Mas Herman ya Tinggal disini mas Ya Cuman Perantol Perantol Dari mana Dari NTB Lombok Lombok ya Terus yang punya kebun ini Pak siapa namanya Pak apa namanya Ada beliau nya Di atas Mungkin Itu ada suara orang Oh iya Saya coba Lihat sana Mas Herman ya Oke Di dalam Ada Banyak Persemean ini Ini Persemean Sawi Oh ini ada Kebun Lomboknya Ini Lombok Besar Lumayan luas Ya Ini Bibit Lombok Lombok Sana Semua Cabai Cabai Kalau beliau kan Dari Lombok Ini cabai Sudah Lihat Apa yang Di sekitar sini Kita Ngepulang dulu ya Di kebun-kebun Selamat pagi Pak Mohon maaf Ganggu ini Sambil Ngeplok Ngeplok Oh ini ada Tanaman pepaya Kebun Punya apa Pak Terus yang Punya Oh Ini banyak tanaman Lomboknya Sudah pernah Panen Ini Pak Belum Baru Ini umur Berapa Baru Baru Dua bulan Baru Dua bulan Oh Bapak Sini Bapak Bermulai Ya Oh ini Habis ini Ya Bersih Bersih Mohon maaf Dengan Bapak Siapa Kenalkan Pak Dengan Koirul Pak Siapa Asli sini Tinggal sini Ya Tinggal sini Pak Ikut Ikut Teran dulu Oh beli Dari mana Aslinya Pak Oh Kalau yang depan Tadi Masnya dari Lombok Oh yang punya tanah ini Beliau numpang juga Beliau Beliau nya Tidak ada Jalan ya Oh gitu ya Kalau saya lihat Jalan Poros ini kan Pak Kan Tidak tahu Kita orang Mana Kebunnya Rupanya Di dalam-dalam ya Oke Pak Siapa Terima kasih Saya tak muter-muter dulu Oke Beliau Numpang juga Di lahannya Kita lihat sebentar Baru kita lanjut Jalan-jalan lagi Ini Petaniannya Oke Informasi dari Pak Sapa Tadi yang Berkebel di sini Lagi Jalan Sedangkan Masyerman Hanya Numpang Duduk-duduk Sampai dengarkan musik Oke Oke kita lanjutkan Perjalanan kita Di Kilometer 12 Bumi Rahayu Ah ulangi Kilometer 12 Gunung Sari Oke mas Mari Jalan dulu Kita lanjut Jalan-jalan lagi Di Transmigrasi Kilometer 12 Gunung Sari Jalan-jalan lagi Jalan-jalan lagi Jalan-jalan lagi Terima kasih.